Nanti juga saya akan sampaikan beberapa pertanyaan kalau masih ada waktu dari Bapak-Ibu semua. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini nih, pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh orang tua adalah bagaimana cara kita sebagai orang tua kalau menghadapi anak yang suka memberontak, melawan perkataan kita, perintah kita, nasihat kita. Jadi anak-anak yang tipenya melawan banget. Gimana caranya untuk kita bisa tetap berkomunikasi dengan baik dengan mereka? Tadi saya bicara tipe anak berdasarkan cara mengambil keputusan. Emang anak itu sebenarnya macam-macam. Kita bisa membedakan juga cara berkomunikasi berdasarkan usia. Tadi di usia dini, bahasa sederhana, sampai istri saya itu belum punya cucu, tapi cucu keponakan. Lewat orang itu ngerti dunianya. Memberikan teladan kalau tadi saya katakan. 6-12 dengan bahasa-bahasa yang logis. 12 tahun ke atas, kita harus bergaya sahabat. Jadi 0-6 tahun berkomunikasi gaya gembala. Memberikan pejangan, teladan, seperti gembala domba di depan, domba yang ikut. Jadi teladan. Anak 6-12, kita berkomunikasi seperti seorang guru. Kalau guru itu, makanya kalau di sekolah itu guru itu lebih banyak ngajar, ngajar. Marahnya dalam tangan ngajar. Tapi kalau sudah 12 tahun ke atas, kita berkomunikasi seperti seorang sahabat. Nanti 17 tahun ke atas, jadi 12-17 berkomunikasi gaya sahabat. 17 tahun ke atas, gaya coach atau motivator atau inspirator. Nah, sekarang mengenai anak memberontak, ini pendekatannya lain lagi. Kita berbicara kepada anak berdasarkan temperamen dasarnya. Karena ada empat macam kan? Sanguin, pragmatik, melankolik, kolerik. Kalau bicara anak yang suka memberontak, berarti dia kolerik. Kalau dites temperamen dasar. Kalau dites foto karakter, pasti fotonya merah. Pak, saya tapi testnya itu DISC, Pak. Oke, itu namanya kecendungan perilaku. Keminan, intim, stabil, cermat. Nah, anak memberontak ada dua kemungkinan. Karena usianya remaja yang tidak berontak pun, apapun temperamen dasarnya yang memberontak. Bentuk pemberontakannya yang berbeda, sesuai dengan temperamen dasarnya. Jadi itu kalau anak yang usianya remaja, hampir semuanya memberontak. Yang pragmatik, memberontak dengan diam, tidak mau ngomong. Yang kolerik, berontaknya dengan membantah. Yang sanguin dengan mut-mutan, banting barang, banting mitu, kabur. Yang melankolik, dengan mengurung diri. Jadi pemberontakannya berbeda-beda. Nah, itu berarti pemberontakan karena temperamen dasar. Tapi pemberontakan anak usia. Nah, sekarang saya anggap saja ini yang anak suka memberontak ini memang karena dia orang kolerik, yang keras. Nah, kalau anak melawan, maka sekali lagi, kalau dia usia remaja, kita harus bersikap sebagai sahabat. Kalau dia anak usia 6-12 belum remaja, masih bisa reward and punishment. Bahkan kita bisa hukum, tapi dengan non-fisik. Nah, kalau anaknya sudah mulai remaja, hati-hati. Karena kalau dia pukul, dia bales mukul atau malah kabur. Jadi pendekatan sahabat. Kalau remaja, maka memberontak itu kadang bukan pemberontakan. Kalau kita bicara usia sekarang ya, remaja itu kadang pemberontakan itu muncul dari kebingungan. Karena pada masa remaja itu dia lagi bingung mencari aku ini siapa. Mungkin dia akan nyanyi lagu, aku ini siapa. Siapakah aku ini Tuhan. Dia tahu namanya siapa, tapi dia kenapa aku seperti ini. Bahkan mungkin dia bingung, aku nggak pengen marah, tapi kenapa aku marah. Aku nggak pengen begini, tapi itu seperti Roma pasal 7. Paulus berkata, aku pengen berbuat baik, tapi yang tidak baik aku lakukan. Frustasinya itu muncul dalam bentuk pemberontakan. Maka di sini orang tua perlu membawa anak pada pengenalan jati diri. Pada asal-usul. Jadi ini memang jadi kayak hanya menangani anak yang memberontak, tapi jadi panjang. Karena pemberontakan itu muncul dari sebuah latar belakang. Jadi karena dia nggak tahu siapa dirinya, belum mengenal diri sendiri, nggak bisa bersyukur dengan diri sendiri, maka munculnya adalah kejala pemberontakan. Maka anak dibawa pada usia remaja, khususnya kalau remaja. Kita bawa dia pada pengenalan diri sendiri, bahwa kamu itu dasyat dan ajaib, masmur 139, E13-E14. Kamu itu ada kelemahan, tapi kamu itu ada lebihnya. Caranya yang praktis supaya anak itu mensyukuri kebaikannya, ketika dia sedang tidak marah, dalam normal-normal yang lain, seringlah puji kelebihannya. Bahkan ketika dia sedang mengeluh. Aku ini nggak kayak kakak ya, kakak itu orangnya teliti banget, nilainya bagus pelajarannya. Nah, memang kamu nggak pandai akademik, tapi kamu itu pergaulannya luas. Mama itu kagum dengan kamu yang begitu fleksibel dan temannya banyak. Ya kamu nanti nggak usah jadi dosen. Kamu dagang aja temanmu banyak. Jadi anak yang sedang bingung nilainya jelek, makanya belajar, gadget melulu. Coba dipuji sisi positifnya, supaya dia menemukan sisi positifnya dan bersyukur dengan dirinya. Nanti malah dia akan berteman sama bapak ibu. Nah, ketika dia berteman, dia nggak memberontak kan? Oke, kenapa ibu mau dinikahi suaminya? Ayo, kenapa? Ya, itulah kesalahan saya Pak Jarot. Bukan, itu bukan kesalahan. Karena dulu itu cowok itu waktu belum jadi suami ibu, itu bisa memuji ibu. Ini coba, dulu ini agak aja ibu belum menikah, jadi pemuda atau di remaja. Dan ibu punya ibu lagi, kamu gimana sih cewek? Mau malas mandi, nggak bisa masak, kamar berantakan. Kamu tuh dikamu-kamuin terus. Sampai ibu waktu gadis itu berkata, semua di rumah ini nggak ada yang ngertiin aku. Saya selalu salah. Papa nggak ngerti aku deh, mama tuh nggak ngerti aku deh. tiba-tiba ada orang yang ngertiin. Kamu tuh kreatif sekali. Padahal orang itu bilang, kamu tuh banyak ide, tapi nggak diselesaikan. Tiba-tiba ada cowok yang berkata, kamu tuh kreatif sekali. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku, apa adanya seperti pacarku. Tidak akan ada lagi yang seperti ini. Aduh, itu, 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 ibu. Itu sama si makhluk satu itu, cowok satu itu. Ibu mau dinikahi, karena waktu itu relasinya begitu kuat. Relasi kuat, karena ibu diterima apa adanya, diakui sisi positifnya. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, sekarang anak kita memberontak, melawan. Karena mungkin dia nggak menemukan orang yang mengakui sisi positifnya. Maka cara membangun relasi yang hebat adalah mengakui sisi positifnya. Begitu orang tua, bahkan ketika anak sedang frustasi dengan dirinya, dengan kejelekannya, dengan nilainya, dengan prestasinya, coba masuk sebagai sahabat. Ini terutama kalau pemberontakan pada remaja. Orang tua kadang gagal menjadi sahabat. Jadi kita lagi gemes nih, wah anak ini barangnya ketinggalan melulu. Anak saya nomor tiga, aduh, ketinggalan melulu barangnya. Dan ketinggalan itu yang, tas sekolah, tasnya ketinggalan. Pulang sekolah, tasnya ketinggalan. Ke airport, pasportnya ketinggalan. Pergi ke Mangga Dua, yang dua jam dari Bintaro servis laptop, laptopnya ketinggalan. Itu loh kaki bisa dicopot, ketinggalan juga itu kaki. Jadi kan kita bisa emosi ya dengan seperti ini. Lalu dia datang gitu kan, aduh, Pak, aku kenapa sih ya? Laptop aku ketinggalan, sorry ya, Pak. Nggak apa-apa. Kamu tuh walaupun sering ketinggalan, tapi kamu tuh ajaib. Temenmu banyak banget. Dan mungkin juga temenmu banyak itu karena kamu pelupa itu. Jadi kamu tuh pandai mengampuni karena memang lupa kan. Jadi lupa itu ada kelebihannya loh. Kamu nggak inget-inget kesalahan orang lain. Jadi kamu, papa percaya deh, pasti kamu nanti temennya banyak. Ini kan komentar yang ajaib ya. Mungkin dia akan takut dimarahi kalau ketinggalan, tiba-tiba ada komentar begini dari papahnya gitu. Atau dari mamahnya. Makanya tuh anak peluk loh, istri saya peluk. Dia peluk, istri saya peluk. Makanya anak saya ini sekarang udah kerja. Udah lulus kuliah, udah kerja. Ketika dia energinya kosong, dia capek, pasti dia akan minta pulang dan minta dipeluk. Jadi itu relasi, bonding. Jadi kata, karena pada waktu saat dia depresi, dia salah, dia badannya hilang gitu. Kita tuh berkata-kata seperti itu. Dan kita berkata-kata karena kita ngerti teknik parenting di mana kita perlu jadi sahabat untuk anak yang mulai memberontak. Memang hati ini rasanya gimana? Anak saya tiga ya, terutama nomor tiga, yang memberontakannya tuh sampai kepala sekolah dimaki-maki. Jadi bukan cuma memberontak kepada kami ya. Istri saya tuh sampai nangis, gak kuat. Di berontak. Jadi waktu anak saya memberontak itu nomor tiga loh. Kepala sekolah dimaki-maki. Bahkan-kadang dia pasang di Facebooknya, di Instagramnya waktu itu dengan kata-kata kotor. Sampai kita bilang, kamu boleh marah, tapi jangan kamu taruh di sosmed. Walaupun dia gak bilang yang di kata-kata itu adalah si ini. Jadi itu sampai seperti itu berontaknya. Waduh, apalagi di sekolah. Kepala sekolah guru di lawan, di berontak. Tahu gak sampai saya itu berdoa gimana? Tuhan tolong ya, Tuhan tolong. Supaya orang-orang di sekolah guru-guru itu gak tahu kalau dia itu anak saya. Tolong Tuhan. Itu aja yang saya minta tolong. Saking saya gak bisa berontak, merubah pemberontakannya. Jadi doanya udah minimalis. Yang penting jangan sampai kepala sekolahnya tahu itu anak saya. Dan itu belum berubah. Jadi cukup panjang ini ceritanya. Tapi ini pemberontakan yang memang anak nomor tiga itu nomor dua kan lain game adiktif. Tuhan kasih saya pengalaman yang pemberontak nomor tiga. Sampai akhir jadi kata kuncinya. Ini sebagai penutup dari pertanyaan ini. Gimana lagi caranya ya? Terutama paling gak kepada istri dan kepada anak. Nah akhirnya begini. Ini namanya, kalau Pak Judanto Siman Judak ngajar, ini namanya pohon keluarga. Atau asal-usul. Membuat anak gak frustasi dengan dirinya. Bapak Ibu harus tahu ya, anak yang memberontak itu juga menyesal kenapa dia memberontak. Kenapa aku seperti ini. Cuma dia gak ngomong. Nah waktu saya sadar hal ini, konsep ini, akhirnya saya bilang sama istri. Eh kamu tahu gak? Itu namanya Levin, nomor tiga. Levin itu kayak saya waktu saya remaja dulu. Tapi kan kamu sekarang gak begitu. Lalu saya bilang sama istri. Kamu bersyukur, kamu ketemu saya, saya udah lahir baru. Dan saya berubah. Tapi anak kita, anak saya lahir tidak seperti saya setelah lahir baru. Seperti saya sebelum lahir baru. Jadi istri saya menikah dengan saya 32 tahun. Aku belum pernah tampar dia, belum pernah marah sama dia sampai besar ya. Sampai anak saya umur 26 tahun menikah. Itu tanya sama saya, papa mama, kita sama istri. Papa mama pernah berantem. Kenapa? Ya aku gak pernah ngeliat. Jadi saya itu jarang marah. Tapi dulu waktu remaja, kepala sekolah saya labrak, orang tua saya labrak. Nah anak saya lahir, saya pikir seperti saya setelah berubah. Ternyata setiap orang itu harus berbuahnya masing-masing. Buah gak bisa nebeng. Saya pikir saya lahir baru. Akhir DNA saya berubah, oleh lahir, anak sempurna. Ternyata anak enggak. Akhirnya saya mengaku sama istri bahwa dulu saya remaja seperti itu. Maka istri saya itu begini, pantesan. Saya pikir itu anak siapa? Kamu sabar, saya sabar. Kenapa anak pemberontak? Saya kecil gak pernah berontak. Akhirnya saya ngaku kepada istri. Kalau istri saya jadi punya pengharapan. Waduh, kalau begitu sekarang aku, saya gak pernah lihat istri saya nangis. Gak kuat menghadapi pemberontakan anak. Maka saya ngaku bahwa saya pemberontak. Nah itu membuat istri saya punya pengharapan. Aduh, terima kasih buat kejujuran dan pengakuanmu. Kalau waktu remaja kamu begitu, membuat saya punya pengharapan bahwa nanti juga anak berubah. Oke, tambah satu lagi ya, saya bilang sama istri ceritanya. Itu saya berubah waktu saya berumur 22 tahun. Terus, ya anak kita baru 12. Jadi, itu mungkin bisa dipercepat kalau anak kita lahir baru. Karena saya berubah itu setelah lahir baru. Kalau gak lahir baru, kayaknya gak berubah. Tapi kalau secara psikologis pun, ada ilmu psikologi yang mengatakan bahwa wanita akan dewasa psikologi 18, dan laki-laki 22. Nah anak kita baru 12. Kamu sabar-sabar 6 tahun. Soekor dengan kelahiran baru yang sungguh-sungguh dia lebih cepat. Jadi istri saya mulai kuat menghadapi anak. Nah, gilirannya, gilirannya saya ganti cerita sama anak. Ketika anak gak marah, pergi berdua, saya bilang, Levin, Papa boleh cerita ya? Kamu tuh papa banget ya? Kamu ngelukis kayak papa. Kamu kreatif kayak papa. Kamu gak rapi juga kayak papa. Kamu banyak ngomong kayak papa. Pidur aja ngomong, sendiri aja ngomong. Apalagi berdua. Aku sendiri-sendiri aja ngomong. Persis kayak papa. Nah, satu lagi. Waktu remaja itu papa lawan semuanya. Mau lurah, mau camat, mau guru, papa labrak semuanya. Persis kayak kamu sekarang ini. Masa sih, iya. Kok papa sekarang gak? Kan papa berubah. Jadi papa yakin banget kalau kamu juga bisa berubah. Jadi anak itu bingung, aku ini kayak siapa? Papa sabar, mama sabar. Kok aku gak ya? Itu sampai anak itu bisa ngeliat foto keluarga gitu ya. Kok wajahku gak kayak kakak? Kan dia paling bungsu ya. Apa? Aku di rumah sakit ketuker. Jangan-jangan aku di rumah sakit ketuker ya. Bukan ketuker. Kakak nomor satu nih ya, itu campuran papa mama. Nomor dua, kayak mama. Kan aku Jawa, istri Tionghoa. Kan nomor dua campuran. Kamu kan wajahnya kamu lihat coba. Kamu kan kayak papa. Jadi anak saya itu dulu gak mau kalau disebut kayak papa. Aku kayak mama. Aku cantik kayak mama. Belakangan dia tahu bahwa dirinya kayak papanya. Itu butuh waktu. Sekarang dia bangga kalau kayak papanya. Makin dia sadar bahwa dia itu kayak saya, termasuk sisi negatifnya. Selama ini, saya jadi ayah idealis. Hamba Tuhan, tumpang tangan orang rebah, berdoa untuk kebenerah kudus, berdoa sakit. Itu namanya ayah idealis. Saya belajar menjadi ayah realistis. Termasuk cerita, kesalahan, dan kegagalan masa lalu. Nah, ayah realistis bahwa saya dulu pemberontak, nakal, juga perwiburan, gak pulang ke rumah. Itu maka anak, oh aku betul ini kayak papa. Dia tahu asal-usulnya. Bahwa aku begini ini bukan karena aku. Tapi karena memang ada unsur DNA dan papa berubah, aku juga bisa berubah. Jadi kadang kita perlu menempat namanya jadi orang tua jujur ya. Ibu yang jujur, bapak yang jujur, dengan dulu itu waktu sekolah itu, waktu remaja itu kayak apa. Bapak ibu gak perlu menyimpan rahasia kalau dulu memang matematikanya nilainya 6 melulu gitu ya. Tapi sekarang marah terus. Belajar, supaya pinter, ngaku dong. Dulu matematikanya berapa? Supaya anak itu sadar asal-usulnya gitu ya. Jadi mama dulu juga 6, nak kamu 7, udah hebat. Jangan anaknya dikejar-kejar 8, 9. Diri sendiri 6 gitu ya. Tapi kita boleh menambahkan. Lalu mama itu walaupun 6 ya akhirnya bisa 5, 5, 5. Tapi akhirnya 6 mama naik kelas. Nah kamu jangan sampai 5 keterusan sampai gak naik kelas. Tapi jujur dengan diri sendiri pada waktu seusia mereka, termasuk sisi negatifnya. Bukan berarti anak itu akan negatif terus. Enggak. Itu membantu anak mengenal jati diri. Sebenarnya dari jati diri nanti ke gambar diri. Gambar diri itu citra diri yang sudah dipulihkan. Bahwa aku ini akan menjadi seperti Tuhan Yesus. Tapi orang perlu berangkat dari jati diri ke gambar diri. Dari self-image, self-esteem menjadi self-image. Nah gambar diri kita tuh serupa dengan Tuhan. Tuhan ciptakan Adam Hawa seperti gambarnya Tuhan. Tapi gambar rusak karena dosa. Tapi lahir baru membawa kita serupa dengan kembali kepada Adam Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Tapi untuk menuju gambar diri yang baik maka perlu namanya asal-usul atau jati diri. Nah ketika anak remaja menemukan jati diri. Wow. Kalau yang saya alami ya. Yang saya alami anak bungsu saya enggak perlu nunggu 22 tahun. Karena istri saya kayaknya enggak sabar untuk 10 tahun. Begitu punya pengharapan. Berarti anak saya 20 tahun. Hah? 10 tahun. Enggak sanggup deh. Nah puji Tuhan saya bersaksi bahwa anak kami enggak perlu lama-lama banget. Ya walaupun enggak singkat banget ya. Itu ada sekitar 2-3 tahun ketika dia mengenal dirinya. Bahwa dirinya unik, dahsyat ajaib. Dia punya kelemahan. Karena ini kayak papaknya. Dia malah akannya ikut cell group, ikut pemuritan. Ya kira-kira 2-3 tahun itu yang berubah dalam arti eksponensial. Perubahannya itu dahsyat banget. Sampai sampai ya sekarang banyak orang iri dengan anak-anak kami. Bisa sih pak anaknya udah pemuda, udah remaja, bahkan udah kuliah, bahkan sekarang udah bekerja. Bisa pergi berdua. Bapak dengan anak perempuan atau ibu anak laki atau ibu dengan anak perempuan. Gadengan tangan. Makan berdua, Tok. Itu enggak langsung begini. Ceritanya panjang, tapi kita bisa atasi. Oke, itu jawaban dari saya. Terima kasih.